Benyamin Sueb merupakan seorang pelawak, sutradara, penyanyi, dan juga pemeran Indonesia. Benyamin Sueb telah menghasilkan album lebih dari 75 dan telah bermain dalam film kurang lebih sebanyak 53 judul film. Benyamin Sueb lahir pada tanggal 5 Maret 1939 pada masa kepemerintahan Hindia-Belanda. Benyamin Sueb lahir di Batavia, Jakarta, Indonesia. Benyamin Sueb merupakan seorang pelajar Sekolah Rakyat Bendunga Jago, Jakarta. Ia mengenyam pendidikan SD atau SR pada tahun 1946 sehingga tahun 1951. Dan SD Santo Yosef Bandung pada tahun 1951 sehingga sampai 1952. Kemudian melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni SMPN Taman Madya Cikini, Jakarta pada tahun 1955 sehingga pada tahun 1958. Dan kemudian melaju ke jenjang berikutnya, yakni SMA Taman Siswa, Jakarta pada tahun 1958 sehingga sampai pada tahun 1961. Kemudian selanjutnya, masuk pada perguruan tinggi, yakni Akademi Bank Jakarta. Akan tetapi, kuliah dari seorang Benyamin Sueb ini tidak lulus. Kemudian ia masuk dalam kursus Lembaga Pembinaan dan Perusahaan Ketata Laksanaan pada tahun 1960. Selanjutnya, latihan dasar kemiliteran Kodam Lima Jaya pada tahun 1960. Kemudian, kursus Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1964. Selanjutnya, Benyamin Sueb pernah bekerja sebagai kondektur PPD pada tahun 1959. Kemudian, kembali bekerja sebagai bagian amunisi peralatan AD pada tahun 1959 sehingga sampai pada tahun 1960. Kemudian, selanjutnya, bekerja di bagian bidang musik Kodam Lima Jaya pada tahun 1957 sehingga sampai pada tahun 1968. Kemudian, sebagai kepala bagian perusahaan daerah Kriya Jaya pada tahun 1960 sehingga sampai pada tahun 1969. Selanjutnya, bekerja sebagai produser dan sutradara dari PT Jiung Film pada tahun 1974 sehingga sampai pada tahun 1979. Benyamin Sueb mengawali karir pada tahun 1950 sehingga sampai pada tahun 1995 dikarenakan beliau wafat pada tahun 1995. Benyamin Sueb merupakan penyanyi, aktor, dan juga pelawak. Itu yang lebih dikenal dalam kehidupan dari Benyamin Sueb. Benyamin Sueb menikah dengan Haji Noni pada tahun 1959 sehingga sampai pada tahun 2019. 7 Juli tahun 1979. Kemudian, menikah lagi dengan istri yang kedua yaitu Haji Alfiyah. Pernikahannya dengan Haji Noni menghasilkan anak bernama Beib Habani. Kemudian, Bob Benito. Bim Triani Beno Rahmat Beni Pandawa. Itulah anak-anak yang dilahirkan dari Haji Noni. Anak-anak Benyamin Sueb. Dan selanjutnya, anak-anak dari Haji Alfiyah yaitu Bayi Nur Hayati, Bili Sabila, Bianca Beladina, Belinda Sahadati, Amri. Itulah anak-anak dari Haji Alfiyah. Anak-anak Benyamin Sueb. Benyamin Sueb mengawali karir pada tahun 1950. Benyamin Sueb telah menjadi seorang anak yatim sejak ia berusia 2 tahun. Ayahnya bernama Sukirman atau Sueb meninggal dunia saat Benyamin Sueb berusia 2 tahun. Benyamin Sueb tinggal bersama kakak-kakaknya. Dan dengan kakak-kakaknya pula, Benyamin membuat sebuah grup yaitu Orkes Kaleng. Dan grup itu diberi nama yakni Naga Mustika. Dan selanjutnya, Benyamin Sueb ini terkenal lewat musik tersebut. Kemudian, ia merekrut seorang Ida Royani untuk berduet bersama dengan Benyamin dalam beberapa lagu. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Ida Royani beserta Benyamin Sueb inilah begitu populer pada masa itu. Benyamin Sueb tak hanya sebagai seorang penyanyi. Ia juga merupakan seorang pencipta dari film-film dan juga bermain film. Ada pun film yang pernah dimainkan oleh Benyamin Sueb ialah Honey Money and Jakarta Fire. Tayang pada tahun 1970. Kemudian, Banteng Betawi. Dunia Belum Kiamat. Berandal-berandal Metropolitan. Tayang pada tahun 1971. Selanjutnya, Hottes Anita Senja Selalu Mendatang. Angkara Murka Benyamin Beyangkerok, Bing Selamat Setan Jalanan, Intan Berduri. Tayang pada tahun 1972. Jimat Benyamin, Akhir Sebuah Impian, Ambisi, Bapak Kawin Lagi, Benyamin Brengsek, Beyangkerok, Beruntung, Jukong Bloon, Percintaan, Sidul Anak Betawi, Si Hirano. Tayang pada tahun 1973. Benyamin Siabunawas, Benyamin Spion 025, Dracula Mantu, Ratu Amplok, Buayi Gile, Musuh Bebuyutan, Tarsan Kota Setan Kuburan, Traktor Benyamin, Samson Betawi, Benyamin Tukang Libul. Benyamin Raja Lenong, Benyamin Koboy Ngungsi. Tayang pada tahun 1975. Tarsan Pensiunan, Benyamin Jatuh Cinta, Tiga Janggo, Hipis Lokal, Joro Kemayoran, Sidul Anak Modern, Pinangan. Tayang pada tahun 1976. Raja Copet, Sorga, Selangit Mesra, Tuan Nyonya, dan Pelayan. Tayang pada tahun 1977. Dukun Kota, Beti Bencong Slebor, Duyung Ajaib. Tayang pada tahun 1978. Lima Sahabat, Bersemi di Lembah Tidar. Tayang pada tahun 1981. Sama Gilanya, Tante Garang, Musang Berjanggut. Tayang pada tahun 1983. Asal Tahu Saja, Tayang pada tahun 1984. Komedi Lawak 88. Tayang pada tahun 1988. Sikabayan Sabah, Metropolitan. Tayang pada tahun 1992. Itulah film-film yang dimainkan oleh Benyamin Sueb. Dan Benyamin juga merupakan seorang pembuat dari film. Yakni, Cimat Benyamin, Bapak Kawin Lagi, Buaye Gile, Musuh Bebuyutan, Benyamin Koboy Nungsih, Hipis Lokal, dan lain-lain. Itulah kiprah dari seorang Benyamin Sueb yang begitu tenar pada masanya. Dan beliau kemudian meninggal dunia pada tahun 1995 diakibatkan karena sakit jantung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.